Ibrahim Begur, ayah Valya, bocah yang menjadi korban atas dugaan malpraktik di salah satu rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat, kembali mendatangi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk melanjutkan berita acara pemeriksaan yang sebelumnya sudah dilaporkan. Ia ingin memastikan jika pihak terlapor, yaitu pihak rumah sakit sudah dimintai keterangan penyidik, mengingat dirinya sudah tiga kali mendatangi Polda Metro Jaya. BAP, merompat di BAP yang hari Senin. Sudah di, saya laporkan ke Polda Metro Jaya, pemerintahan Pinsus. Untuk terlapor sendiri, tidak ada atur perut? Saya tidak tahu ya. Yang saya lakukan ini, lapor ke Polda, Senin, di BAP langsung, terus sekarang untuk melengkapi katanya. Falya meninggal setelah diberikan cairan antibiotik oleh pihak rumah sakit tanpa ada penjelasan sebelumnya kepada pihak keluarga. Hingga kini pihak rumah sakit dan pemerintah kota Bekasi belum memberikan penjelasan terkait meninggalnya Falya. Dari Jakarta, Reza Fahrani, TV One, mengabarkan.